selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai 4 weton yang diincar Sengkolo malam satu suro tahun 2023 menurut perhitungan kitab Primbon Jawa Kuno panjenengan pasti sudah tahu bahwa malam satu suro di tahun 2023 nanti, akan jatuh pada hari pasaran Selasa Kliwon tanggal 18 Juli pada malam harinya dan meskipun tepat jatuh pada Selasa Kliwon, namun karena dirayakan pada malam harinya maka hari dan pasaran yang akan dijadikan acuan untuk menghitung hari nahas adalah hari berikutnya yaitu Rabu Legi malam satu suro selain memiliki aroma mistis yang sangat kuat, sebenarnya juga mengandung nilai-nilai religius dan filosofi budaya yang sangat baik malam satu suro adalah awal dari tahun atau kalendar yang baru dalam hijriah menurut budaya Nusantara khususnya di Tanah Jawa, malam dari tahun baru hijriah ini dianggap sebagai momen yang tepat untuk membersihkan segala sesuatunya dari hal-hal yang bersifat negatif sebelum masuk dan menjalani kehidupan seperti biasanya itulah mengapa pada malam satu suro, sering dilakukan ritual jamasan pusaka dan laku tirakat lainnya sebagai contoh adalah laku topo bisu sembari berjalan mengitari benteng yang ada di Jogja dan Solo hal itu semua pada sejatinya adalah untuk menghilangkan hal-hal buruk sebelum melangkah masuk pada tahun yang baru selain itu, masyarakat Jawa juga memaknai bulan suro sebagai bulan pengingat agar mereka selalu eling lan waspodo yaitu eling atau selalu ingat akan jati dirinya dan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia serta waspodo, yaitu selalu waspada dan terjaga dari berbagai godaan setan yang bisa menyesatkan setiap saat namun yang kemudian menjadi persoalan, adalah adanya kepercayaan bahwa malam satu suro tidak hanya menjadi malam perayaan bagi bangsa manusia saja namun juga dirayakan oleh mereka dari dimensi sebelah, yaitu dimensi dari para makhluk halus dikisahkan bahwa pada setiap malam satu suro, portal penghubung dimensi gaib dengan dimensi manusia akan terbuka lebar pada saat ini para jin dan setan akan bebas menggoda dan mencari mangsa dari golongan manusia yang sedang lemah spiritualnya bahkan, malam satu suro juga erat kaitannya dengan ritual hitam seperti penumbalan dan lain sebagainya menurut primbon Jawa, orang yang akan lemah spiritualnya pada malam satu suro 2023 bisa diketahui melalui metode hitungan primbon hari nahas yaitu suatu metode yang dihususkan untuk mengetahui hari sial atau hari pengapesan dari suatu weton kelahiran menurut primbon hari nahas, ada 4 tingkatan dalam hal pengapesan yaitu tingkat 3, tingkat 5, tingkat 7, dan terakhir adalah tingkat 11 tingkat 11 adalah yang paling berbahaya karena seseorang dalam kategori ini memiliki energi pengapesan yang sangat besar di dalam dirinya weton yang diincar sengkolo malam satu suro tahun 2023 yang pertama adalah weton senin wage weton senin wage pada malam satu suro nanti akan termasuk dalam golongan weton nahas tingkat 3 artinya energi pengapesan di dalam dirinya masih bisa dibilang rendah senin wage diperoleh dengan menghitung mundur sebanyak 3 hari yang dimulai dari hari Rabu Legi atau satu suro 2023 menurut kitab primbon hari nahas ada suatu ritual sederhana bagi panjenengan senin wage yang diyakini bisa menghindarkan dari ancaman sengkolo malam satu suro nanti caranya, sebelum panjenengan keluar rumah, berdoa lah meminta keselamatan kemudian usaplah area di bawah pusar sebanyak 2 kali lalu tahan nafas panjenengan sebanyak 2 langkah ketika keluar meninggalkan rumah kemudian ketika panjenengan senin wage hendak pergi ke suatu tempat di malam satu suro nanti arah yang harus pertama kali panjenengan ambil adalah arah utara atau selatan kemudian setelah jalan beberapa saat barulah panjenengan boleh mengambil arah bebas kedua arah tersebut dipercaya akan memberikan perlindungan selain itu, jagalah emosi pada saat di luar rumah meskipun panjenengan adalah orang yang penuh dengan kehati-hatian dan perhitungan namun ketika spiritualnya sedang lemah maka segala sesuatu yang buruk bisa saja terjadi weton yang diincar sengkolo malam satu suro tahun 2023 urutan kedua adalah weton Sabtu Pahing weton Sabtu Pahing pada malam satu suro nanti akan masuk pada weton nahas golongan tingkat 5 hal itu berarti energi pengapesannya berada di tingkat menengah weton Sabtu Pahing diperoleh dengan menghitung mundur sebanyak 5 hari dari satu suro 2023 atau hari Rabu tanggal 19 Juli ada pun solusi untuk meredam sengkolo malam satu suro bagi panjenengan weton Sabtu Pahing adalah berdoalah terlebih dahulu kemudian usaplah dada panjenengan sebanyak 4 kali lanjutkan dengan menahan nafas sebanyak 3 langkah saat panjenengan keluar rumah kemudian ketika panjenengan hendak pergi ke tempat keperluan maka ambillah arah menuju selatan atau bisa juga utara setelah beberapa saat barulah panjenengan bisa bebas pergi ke arah manapun kedua arah tersebut akan membimbing panjenengan kepada keselamatan panjenengan Sabtu Pahing memang memiliki watak bawaan lahir sebagai orang yang tidak suka diatur dan juga dinasehati namun khusus untuk malam satu suro nanti dengarkanlah dan turutilah jika ada orang yang memberi petua baik terutama jika petua itu berasal dari orang tua panjenengan weton yang diincar Sengkolo malam satu suro urutan yang ketiga adalah weton Kamis Kliwon panjenengan dengan weton Kamis Kliwon juga akan mendapati hari nahasnya di malam satu suro nanti energi pengapesan weton ini ada pada tingkatan 7 yang berarti masuk pada kategori menengah ke atas weton Kamis Kliwon diperoleh dengan menghitung mundur sebanyak 7 hari dari hari yang tepat menjadi peringatan satu suro 2023 nanti bagi panjenengan kelahiran Kamis Kliwon juga tetap ada cara sederhananya untuk menolak Sengkolo malam satu suro ini yaitu setelah berdoa usaplah hidung panjenengan sebanyak 4 kali usapan lanjutkan dengan menahan nafas sebanyak 4 langkah ketika panjenengan keluar dari rumah seperti dua weton yang sebelumnya panjenengan Kamis Kliwon juga mempunyai arah keselamatannya sendiri yaitu arah timur atau selatan pergilah ke salah satu arah tersebut selama beberapa saat kemudian baru dilanjutkan ke arah yang ingin panjenengan 7 panjenengan weton Kamis Kliwon ketika sudah meninggalkan rumah sebaiknya harus bisa menjaga ucapan untuk saat itu saja panjenengan juga harus memiliki kepala yang dingin jangan mudah tersinggung weton yang diincar Sengkolo malam satu suro tahun 2023 urutan keempat adalah weton Minggu Legi panjenengan pemilik weton Minggu Legi harus benar-benar ekstra hati-hati di malam satu suro pasalnya, weton panjenengan masuk pada tingkatan 11 pada hitungan perimbun hari nahas artinya energi pengapesan panjenengan di malam satu suro nanti merupakan yang paling tinggi alias paling gawat dengan melihat gambar panjenengan akan tahu jika weton Minggu Legi ini didapatkan dengan menghitung mundur sebanyak 11 hari dari hari yang menjadi peringatan satu suro 2023 khusus untuk hitungan weton yang jatuh pada pengapesan paling besar atau nasgede ini maka memang disarankan sebisa mungkin untuk berada di rumah saja namun jika memang ingin berpergian maka setelah berdoa usaplah kedua betis panjenengan setelahnya tahan nafas sebanyak tiga langkah ketika keluar dari rumah semua ritual mengusap badan ini sebaiknya dilakukan dengan memakai tangan kanan dan untuk keluar dari rumah panjenengan harus melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu semua ini berlaku untuk keempat weton yang sudah disebutkan sedangkan arah untuk keselamatan dan perlindungan dari weton Minggu Legi ini adalah arah timur atau arah utara seperti weton yang lainnya ambillah salah satu arah tersebut untuk pergi ke tempat tujuan kemudian setelah beberapa saat maka panjenengan boleh bebas menentukan arah dan ketika weton Minggu Legi ini sudah berada di luar rumah sebaiknya harus bisa menahan diri jangan sekali-kali mencoba untuk ikut campur dalam masalah orang lain dan seperti weton Sabtu Pahing untuk sekali ini saja dengarkanlah nasihat orang lain demikianlah video mengenai 4 weton yang diincar Sengkolo malam 1 Suro tahun 2023 semoga bisa bermanfaat dan menjadi wawasan tambahan bagi panjenengan semuanya sebagai penutup admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan perlindungan dan keselamatan dimanapun berada amin selamat menikmati ! Terima kasih.